Al-Fatihah Jangan sia-siakan peluang ini Ini peluang baik Peluang keemasan untuk anda Merebut jannah Nak selamat dari jannah Kita karena menjauhi gangguan Syaitan Kita masih bersama ayat yang Sangat penting sekali Ayat surah Al-Muja adalah Ayat 19 Dibaca bersama-sama ya Orang itu dikuasai syaitan Lalu lupa berzikrullah Tidak ada agenda zikir dalam kehidupannya Tidak ada agenda zikir dalam kehidupannya Padahal dalam Islam Ada zikir pagi petang Ada zikir sebelum sholat Zikir sudah sholat Istighfar saja contohnya Ada istighfar ketika sujud Ada istighfar kafarah majlis Ada istighfar sayyidul istighfar Subhanallah Subhanallah Dan istighfar dalam sholat Sangat banyak variasinya ya Orang itu dikontrol syaitan Lalu lupa berzikrullah Jadi kalau Kita dalam suasana yang lupa berzikir Ingatlah Kamu sudah dikuasai syaitan Duduk dengan orang Duduk dengan ayah, ibu, dengan saudara Ada tak sebut Allah Ada yang mengingatkan tentang agama Kalau hanya Urusan ke dunia saja Makan, minum saja Urusan Kerja dan lain Tidak ingat Allah Tidak ada yang mengingatkan Jangan-jangan Sudah dikuasai oleh Syaitan La ilaha illallah Orang yang betul Mereka dikawal oleh malaikat Tengok ayat Tengok ayat orang yang dikawal oleh malaikat Jadi solusinya apa Kita akan dikawal oleh Malaikat Lihat alaman 480 Surah apa Surah apa Surah Pusilat Alaman berapa Ayatnya Ayat 31 Tapi pangkal ceritanya Bermula dari 30 Ayat berapa 30 31 Sampai 32 32 Ayatnya pendek saja Ayat dinikmati Kalau mulai ini Sama-sama Menikmati Kalau mulai Membaca dan Menghayatinya InsyaAllah Euzubillah Minashshaytanirrajim Im Al-Fatihah 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 Terus Satu lagi Itu terjemahannya Terjemahan yang tertera Kalau usah terjemahkan nanti kamu dengar Orang yang beriman kepada Allah Allahu Rabbi Allahu Rabbuna Yakin Allah itu sebagai Rabb? Boleh berdiri ya, siapa yang mau berdiri Tidak dilarang berdiri Orang yang meyakini Allah sebagai Rabb Allahu Rabbi Rabbi Perkataan yang paling banyak disebut dalam Dalam solat Sendiri, dalam Quran memang banyak Dalam solat Dah cakap saat itu Kemudian Allahu Akbar Subhanu Rabbi Rabbi Sambil Allah Subhanu Rabbi Dua-dua antara sujud Rabbi Rabbina Kamu kena faham Dah sebut saat itu Makna Rabb Ikut tafsir Lebih Lebih sepuluh maknanya Satu perkataan Arab Perkataan Quran Dilihat dengan dalam tafsir Makna Rabb Antara lain Pelindung Penjaga Penterbiah Pembaik pulih Pengawal Allah juga mengawal kamu Allahu Rabbi Allah yang jaga aku Allah yang Mengurus kehidupanku Allah juga Makna Tuhan ada juga Makna ilah Kamu kena Kena faham ya Orang mengatakan Rabbun Allah Innalazina kalu Rabbun Allah Orang yang yakin Allah itu sebagai Rabb Faham dia Allah itu murabbi Allah itu murab Murabbi apa artinya Apa Membimbing Mendidik Menjaga Macam mudir Madrasah Murabbi Cikgu kita Murabbi Ayah dan ibu Patutnya murabbi juga Patutnya lah Murabbi Penterbiah Macam mana Allah Mendidik anda Diletaknya kamu di Madrasah Dikasihnya dalam hati kamu cinta Al-Quran Bila baca Al-Quran Semangat Tidak pernah jemur Layuman lusama'uhu Kalamun qadim Apa Kalamun qadim Layuman lusama'uhu Pernah dengar? Hah? Tak pernah Dulu kalau Masa di Mustafa Di Sumatera Setiap kali kelas Dibaca itu Murabbi artinya Yang jaga Kamu diletakkan di Mahatafiz Alhamdulillah Ada cinta Kepada Quran Di hati kamu Kemudian Bila kamu Menghafal Bila kamu Besandar kepada Allah Mudah-mudahan cepat dapatnya Murabbi Allahu Rabbi Innalazina qalu rabbuna Allah Orang yang mengatakan Allah itu Rabb Yakin dia Rabbi Rabbuna Rabbana Thumma staqamu Kemudian di istiqamah Konsisten Dipatuhinya Kehendak Allah Dipenuhinya Kehendak Allah Patuh dia Tatana Zalu'alihmul malaika Orang itu nanti Waktu dia akan tutup usia Datang malaika Ini cerita Di awal ayat itu Cerita orang yang nak meninggal Kalau dia nak meninggal Nanti datang malaika Menghiburnya Apa dia cakap La ta'khawfu Wa la tahzalu Wa abishiru biljannah Jangan takut ya Jangan sedih Confirm mendapat jannah Kata siapa? Saat akan Mati Mati Saat akan meninggal Di slide Di apa Dijaga Di Selia oleh malaikat Dibimbing oleh malaikat Siapa yang suruh Rabbuna Siapa yang suruh Rabbin Itu ayatnya ini Orang yang Meyakini Allah sebagai Rabb Lalu di istiqamah Taat kepada Allah Nanti saat Saat runya akan Dicabut Datang malaikat Menghibur La ta'khawfu Wa la tahzanu Wa abishiru biljannah Tillatikuntum tu'adun Jangan takut Jangan sedih Gembira lah Surga sudah di tangan anda Yang dijanjikan selama ini Lalu malaikat Menerangkan siapa mereka itu Nahnu awliya Malaikat Menerangkan identitinya Kami ini Bukan orang lain Kami ini Pembantu anda Pendamping anda Dimana Fil hayati dunia Wa fil akhirah Sejak di dunia lagi Kami bersama anda Orang itu bersama malaikat Kamu kan ingat Bila mau baca Qur'an Bila mau sholat Mau berzikir Mau berbuat ta'at Malaikat bersama Anda Apa katanya Nahnu awliya Ukum Kami ini Pelindung anda Dilindungi dari Syaitan Tapi jangan Buat kesukaan syaitan Kalau kamu buat kesukaan syaitan Malaikatnya lari Jadi ada Dua pilihan Maka ambillah Pilihan ter Terbaik Jangan salah Ramai manusia yang tak tahu Memilih Tak tahu memilih Malah ramai manusia yang memilih Kesukaan Melalui dua hu Subhanallah Dia tak tahu apa disitu Dia lupa Siapa yang buatnya lupa Syaitan Nahnu awliya Wali kemarin 257 Suratul Baqarah Apa ayatnya 257 Suratul Baqarah Kemarin Apa ayatnya Cepat sikit Cepat sikit Alhamdulillah Cepat sikit Cepat sikit Ayat berapa Doa Nabi Yusuf Ayat berapa 101 Nabi Yusuf Nabi Yusuf bercakap dengan Allah Anta waliyyi Engkau lah Waliku Yang walini Sudah masuk juga dalam perkataan Melayu Kalau wali dalam bahasa Melayu Biasanya digunakan Saat bila Hah Kawin Siapa walinya katanya Walinya yang jaga Anta waliyi Engkau lah waliku Kata siapa Nabi Yusuf Tengok ya Kamu Doa ini kamu baca Allahumma Fatiras samawati wal ab Anta waliyyi Fi dunya wal akhirah Tawaffani musliman Wa alhikni bis salihin Patutnya ayat ini kamu Sangat bertempah Tambah dengan Allahumma Rabbi juga boleh Tapi Allahumma pun tidak salah Allahumma Fatiras samawati wal ab Anta waliyyi Fi dunya wal akhirah Tawaffani musliman Wa alhikni bis salihin Kalau nanti ubah itu rama'i Allahumma Kalau nanti rama'i Allahumma Fatiras samawati wal akhirah Anta waliyuna Fi dunya wal akhirah Tawaffana muslimina Wa alhikna bis salihin Yang jelas Allah itu wali pelindung Malaikat pelindung Kenapa manusia masih dapat sama syaitan Kenapa Allah melindungi Malaikat melindungi Tapi masih dapat sama syaitan Kenapa Allah tidak melindungi Malaikat lari Diambil alih oleh Diambil alih oleh Syaitan Kan Cantik ya Allah Wali Wali Wadzina aman Anta walihi Fi dunya Al akhirah Malaikat mengatakan Nahnu awliya Hukum Kami ini pelindung kamu Dilindungi Tapi masih tidak terlindungi Dilindungi Tapi tidak selamat Kenapa Tidak selamat Tidak dilindungi Tidak dilindungi Kenapa tidak dilindungi Dia tak sedar diri Ramai manusia Tak sedar diri Tengok Ayat tentang manusia Tak sedar diri Surah Tawbah Tengok ayat Al-Surah Tawbah Manusia yang tak sedar diri La ilaha illallah La ilaha Illallah Tengok ya Alaman 197 Surah Tawbah Ayat 67 Ayat dibaca sama-sama Dinikmati ayat ini Ya'udhu billahi minash shaytanir rajim Al-munafiquna wal-munafiqatu Ba'aduhum min ba'ad Ya'amurun bilmunkar Wa yanhawun anil ma'rufi Wa yakbidun a'idiyahum Nasullaha fanasiahum Innal munafiqinahumun fasikun Yani halayat Nasullaha fanasiahum Nasullaha fanasiahum Maksud Allah melupakan mereka juga Mereka lupa kepada Allah Maksud Allah melupakan mereka juga Allah lupa Itu satu Satu lagi Surah Tul-Hashar Sesudah surah Al-Mujadalah itu Tengok Surah Tul-Hashar Mungkin besok akan dibaca oleh Yang Mulia Mudir kita Tentang orang yang Lupa Berzikir Lalu Allah melupakan mereka Subhanallah 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 Alaman berapa tadi? Alaman Sekarang bersama ayat Alaman 548 Mungkin besok Terus akan dibaca oleh Yang Mulia Mudir Madrasah Ayat 19 Ayat ini mati Ayat ini bersama-sama Audzubillah Ibn Assyaitanirrajim Walatakunumkan Lathina Nasullah Fa'ansahum Anfusahum Ula'ikahum Al-Fasikun Dan janganlah kamu Menjadi seperti Orang-orang yang telah Melupakan Perintah-perintah Allah Lalu Allah Membuatkan mereka Lupa akan Amat-amat Baik yang mereka Yang baik Untuk Menyelamatkan diri mereka Mereka itulah Orang-orang yang Fasik Maksud ayat ini Kamu jangan lupa Kepada Allah Kalau lupa Kepada Allah Allah jadikan Kamu lupa diri Itu maksudnya Nasullah Fa'ansahum Anfusahum Tadi dalam surat taubah Nasullah Fanasiahum Dalam surat taubah tadi Nasullah Fanasiahum Mereka lupa Kepada Allah Allah lupa Terhadap mereka Allah tak jaga Kenapa orang itu Dihambil oleh syaitan Allah tak melindunginya Nasullah Fanasiahum Dalam surat Al-Hashar Nasullah Fa'ansahum Anfusahum Mereka lupa Kepada Allah Lagi Allah Jadikan mereka Lupa terhadap dirinya Lupa kepentingan diri Lupa Nak ke majid Lupa Nak pegang Quran Lupa Nak belajar Lupa Nak menimba ilmu Usianya habis Satu hari berlalu Nak bertambah ilmunya Ilmu itu makanan Akal Ilmu itu makanan Makanan hati apa Cinta Jangan makan hati ya Jangan makan Jangan makan hati Berulang jantung Makanan hati cint Hubullah Cinta Allah Hubu kitabillah Cinta Al-Quran Hubu rasulillah Cinta Hubul mu'minin Hubul Muminin As-salihin Makanan hati Allahumma inna Nas'luka Hubbaka Wahubbaman Yuhibbuk Wahubba'amalin Yukarribu ilah Hibbik Inilah doa cinta Subhanallah Ayat dalam suratul hasyar ini Orang terlupa Kepada Allah Lalu Allah jadikan Orang terlupa diri Tak ingat Tak ingat Tak ingat nak bangun Tahajud Satu rumah tak bangun Tak ada wakil Satu rumah Penggi majid Kalau ada Kalau satu rumah Ada wakil Penggi solat Subuh di majid Mungkin majid Itu mau separoh Berisitu Ini kadang Sebaris Dua baris Sebaris Dua baris Kenapa tak bangun Kereta ada Jalan selesa Negara aman Tidak perang Orang tidak Dalam suasana perang Bagi keminjid Kenapa mereka tak bangun Melangkahkan kaki keminjid Allah Melupakan mereka Tentang kepentingan dirinya Itu pedas Pedas Patutnya Patutnya Jangan Muminun Patutnya Tengok ayat Tengok mu'min Surah Taubah lagi Mu'min True mu'min True Ayat 18 Ayat 18 Ini pun Kena bertempat di hati Kamu juga Tolong Nyamati Ayat 18 Alaman 18 189 189 Mushaf Madinatul Munawara Mushaf Malaysia dan Mushaf Brunei Darussalam Alaman 189 Ayat Ayat 18 Ayo dibaca Dinikmati Auzubillah Minasyaitanir Rajim Innama Ya'amur Masajid Allah Man Aman Billah Man Aman Billahi Wal Ya'um Al-akhiri Wa Aqama Salah Wa Aqama Salah Wa Ata Zakat Wa Lam Yahshay Illallah Fa Asa Ula'ika Ayyakunu Minal Muhtadin Semuanya Yang layak Memakmurkan Masjid Allah Hanyalah Orang-orang Yang beriman Kepada Allah Dan hari Kemudian Kerta tetap Mendirikan Solat Melayu Dan Dan Tidak Sakut Kepada Apa pun Kecuali Kepada Allah Maka Mudah-mudahan Mereka Termasuk Dalam Kalian Orang-orang Yang Maksud Ayat ini Orang itu Kalau dia beriman Dia mesti Bikin Majid Itu maksudnya Kalau tak ke Majid Berarti Imannya Bermasalah Itu maksud Ayat ini Itulah Maksudnya Yang dekat Majid Di hatinya Yang lekat Majid Lekat dan dekat Di hatinya Majid Itulah yang Mu'min Itu yang Mu'min Bila Satu ketika Hati Marsaliar Jauh 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 dari Majid Ilimennya Berubah Tuningnya Lari Berarti Iman Bermasa Innamaya Apa kata Baginda Orang itu Sudah 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 Dikencing Dari 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 Kencing Orang itu Sudah Terkencing Syaitan Dari Teringanya Bukan hanya Dikad Lagi Itu Maksudnya Dikad Terkencing Lagi Lailah Karena Allah Tidak Melindungi Allah Tidak Wali Malaikat Tidak Jadi Maksudnya Tadi Ayat surah Fusilan Malaikat itu Melindungi Oleh Malaikat Malaikat juga Allah juga Melindungi Orang beriman Ayat 257 Tadi Suratul Baqarah Dia senang Membuat Ibadat itu Ringan Ringan Otomatik Tahjud Otomatik Solat Bajamah Otomatik Solat Sunat Tidak 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 Boring Karena Allah Bersamanya Bila Satu hari Kita merasa Berat Maka Banyak Istighfar Ada ayat Istighfar Pendek Siapa ingat surahnya Al-Mu'minun Penghujung Coba lihat Surah Al-Mu'minun Penghujung Alaman 349 349 Kata sahabat Kamu Coba Segera Rabbil Fir Kalau kamu Beristifat Wakurnya Nak payah Rabbil Fir Warham Wa Anta Khair Rahimin Ada juga Di atas Ayat 109 Coba Tiga Kali Rabbana Rabbana Amanna Fawfir Lana Warham W Anta Khair Rahimin Sambung ke ayat terakhir Ini nanti usah cadangkan Akan dimasukkan dalam istighfar yang dibaca Di ujung malam, di waktu sahur Sebelum azan berpemandang insyaAllah Akan diambil di 10 istighfar pilihan dari Al-Quran dan dari hadis Jadi macam mana nak dapat pelindungan Allah Karena mencintai Allah Mencintai majid, mencintai kitab Allah Mencintai salat, mencintai Al-Quran Mencintai benda yang dicintai Allah Mencintai benda yang mendekatkan diri kepada Allah Ayat doa cinta sama-sama Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubbaman yuhibbu Wa hubbamaliyyukurribu ila hubbik Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubbaman yuhibbu Wa hubbamaliyyukurribu ila hubbik Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubbaman yuhibbu Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubbaman yuhibbu Paling kurang yang pertama Allahumma inni as'aluka hubbak Allahumma inni as'aluka hubbak Allahumma inni as'aluka hubbak Allahumma inni as'aluka hubbak Diulang-ulang Ya Allah Agihkanlah kepada aku Kemanisan mencintai mui Allah Limpahilah aku Anugerahilah aku Kemanisan mencintai mui Allah Ini boleh kamu baca aku sujud Subhanakallahumma rabba nabiya Allahumma inni as'aluka hubbak Allahumma inni as'aluka hubbak Boleh dibaca ketika? Ketika? Sujud salat Subhanakallahumma rabba nabiya Allahumma inni as'aluka hubbak Allahumma inni as'aluka hubbak Allahumma inni as'aluka hubbak Ya Allah Limpahkanlah Anugerahilah saya Kemanisan mencintaimu Bila Allah mencintai dia akan senang hafal Qur'an insya jadi begitulah caranya nak selamat dari garaan syaitan dekati malaikat, dekati Allah Allah memang melindungi orang yang beriman malaikat memang melindungi orang yang beriman nahnu awliya'ukum fil hayati dunia fil akhirat jadi senang, tidak susah sebenarnya, tapi jangan berbaik-baik dengan syaitan jangan jadi awliya'uk syaitan mudah-mudahan kita dilindungi Allah amin rabbal alamin inni uhibukum fil lah jazakumullah khairah Allahumma inan salka hubbaka wahubba man yuhibbuk wahubba ammali yukaribu ilahhubbik Allahumma fatiras sama'u watir al-ar anta waliyuna fid dunia wal akhirat tawaffana muslimina al-hikna bis salihin Allahumma zidna wala tangkusna wa akribna wala tuhinnah wa atina wala tahrimna wa asirna wala tu'usir alaina wa ardina wa arda'ana ya karim alhamdulillah amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh